Intro Keutamaan Al-Ithar Sudah dibahas bahwa Keutamaan As-Sokho Orang-orang yang dermawan Di pertemuan sebelumnya Dan Kita ketahui bahwa Namanya dermawan itu Ada tingkatannya Ada orang punya Satu juta Dia keluarkan Sepuluh ribu Dermawan Tapi Rendah Ada orang punya Satu juta Dikeluarkan Seratus ribu Meningkat Ada orang punya Satu juta Dikeluarkan Lima ratus ribu Dermawan Sudah meningkat jauh Ada orang punya Seratus ribu Dikeluarkan Satu juta Dikeluarkan Sembilan ratus ribu Ini sangat Dermawan Sangat Dermawan Ada yang punya Satu juta Dikeluarkan Satu juta Ini Paling Dermawan Berbeda Keadaan Dari setiap Orangnya Berbeda Keadaan Dari setiap Orangnya Tergantung Seberapa Abubakar Itu dua kali lipatnya Sayyidina Umar Eh Lah Karena itu Paling tingginya Derajat Sakho Paling tingginya Derajat Sakho Dermawan Itu Adalah Al-Ithar Kalau Kalau Sakho Itu Kita Keadaan Tidak Butuh Kita Keluarkan Kita Punya Uang Satu juta Kita Tidak Butuh Nganggur Uang Ini Kita Berikan Itu Sakho Namanya Itu Namanya Sakho Dermawan Lah Paling Tingginya Derajat Dermawan Kita Punya Uang Satu juta Kita Butuh Walaupun Mungkin Butuhnya Tidak Satu juta Tapi Satu juta Itu Kita Berikan Kepada Saudara Kita Teman Kita Yang Membutuhkan Padahal Kita Dalam Keadaan Butuh Maka Itu Adalah Darajat Arfa Darajat Sakho Yaitu Yang Namakan Dengan Ishar Nah Ini Berat Terkadang Orang Itu Dermawan Sampai Derajat Bahkan Saat Ia Membutuhkan Sebaliknya Terkadang Orang Pelit Bahkan Sampai Derajat Ketika Ia Sendiri Membutuhkan Coba Kita Perhatikan Berapa Banyak Orang Punya Uang Punya Harta Tapi Karena Pelitnya Itu Sakit Dia Sakit Punya Harta Tapi Tidak Mau Berobat Kalau Sekarang Tidak Mau Ke rumah Sakit Karena Corona Ini Itu Dan Sebagainya Ini Tidak Ada Apa Bisa Ke Dokter Bisa Periksa Ini Punya Uang Kau Semana Terima Tidak 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 Sembuk Pengairan Allah Iya Bener Allah Yang Menyembuhkan Tapi Kita Disuruh Ikhtiar Kita Tawakal Kepada Allah Setelah Kita Ikhtiar Bukan Kita Kalau Anak Sakit Yang Menyembuhkan Allah Ya Lengguno Kok Tidak Usah Mangan Tidak 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 Sakit Tidak Mau Berobat Karena Takut Kehilangan Harta Bahkan Terkadang Kepingin Tidak 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 Punya Uang Untuk Beli Punya Tapi Tidak Mau Beli Tidak Mau Beli Alasannya Kenapa Kok Tidak Mau Beli Coba Dikik Gratis Tidak 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 Paling Enak Itu Balas Balas Tidak Mengeluarkan Apa Tapi Masuk Ini Semuanya Senang Gak 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 Senang Lek Orang Pelit Kadang Beli Gak Mau Alasannya Enak Coba Diki Badok Ini Sangking Pelitnya Bahkan Dirinya Sendiri Kepingin Bukan Apa Ya Bukan Anda Gak Mau Ini Kepingin Anah Mampu Beli Anda Gak Mau Karena Anda Menahan Nafsu Anda Walaupun Gratis Gak Gelem Nah Itu Bagus Gak Apa Bukan Pelit Itu Karena Dia Menahan Dirinya Itu Gak Gelem Aduh Aku Sekadu Ngomong Malah Nafsu Arti Mangan Ketok Goro Ya Percuma Itu Derajat Sangking Pelitnya Banyak Tadi Diceritakan Banyak Tentang Contoh Contoh Orang Orang Yang Pelit Contoh Contoh Orang Yang Pelit Banyak Tadi Disebutkan Di Antaranya Ada Orang Punya Buat Din Buat Din Ngerti Ngerti Apa Nggak Tahu Tuh Loh Wes Mirip Ada Mirip Dengan Delima Kalau Tidak Buat Itu Itu Buat Din Dia Punya Dimakan Duduk Di Pinggir Jalan Itu Ada Orang Dateng Orang Dateng Langsung Disinggit No Spodok Karung Mujud Sati Wes Nunggu Langsung Disinggit Sambik Ketok Lekduran Pasti Mambu Simpan Wes Bahasa Bahasi Kamu Bisa Baca Al-Quran Oh Bisa Katanya Yang Datang Tadi Bisa Saya Baca Al-Quran Coba Coba Waz Itu Zahidun Waktu Disinin Bingung Orang Ini Kok Ini Ganjel Kok Murawaz Zahidun Biasa Kanun Awale Fain Hatin Mana Waktinya Mana Kok Murawaz Zahidun Itu Itu Dibawas Saku Kamu Kamu Singgit Punya Ketika Dimintai Sumbangan Langsung Nyimpen Aku Kek Duit Padahal Maka Duit Di ATM Banyak Alasannya Iya Saya Tidak Punya Uang Tapi Coba Kayak Pribadinya Wah Keluar Alhasil Itulah Derajat Orang Yang Pelit Begitu Juga Orang Yang Dermawan Derajatnya Sampai Saat Ia Membutuhkan Ia Keluarkan Karena Itu Akhlak Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Tidak Ada Kedudukan Yang Lebih Tinggi Daripada Ithar Di Dalam Kedudukannya Sampai Allah Subhanahu Wata'ala Memuji Para Sahabatnya Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Al-Quran Disebutkan Mereka Lebih Mengutamakan Orang Lain Ala Anfusim Daripada Dirinya Sendiri Walaukah Nabi Makhlus Sekalipun Mereka Menginginkannya Walaupun Mereka Menginginkannya Kalau sudah Dipuji Oleh Allah Bukan Orang Biasa Bukan Orang Rendahan Tapi Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Nabi Muhammad Dipuji Wainna Kala Ala Kholukin Azim Bukan Hal Yang Remeh Kalau Sudah Allah Yang Memuji Ini Allah Memuji Para Sahabat Rasulullah Yang Mereka Lebih Mengutamakan Orang Lain Daripada Dirinya Sendiri Itu Salah Satu Alasan Sebab Nuzulnya Ayat Ini Ada Beberapa Versi Di Antaranya Ada Satu Tamu Datang Ke rumah Rasulullah Tapi Rasulullah Tidak Punya Apapun Tidak Ada Yang Mau Diberikan Kepada Tamu Tersebut Ada Riwayat Rasulullah itu Menawarkan Kepada Siapa Siapa Yang Akan Menjamu Tamuku Kata Rasulullah Menawarkan Akhirnya Ada Satu Orang Ansor Datang Ke rumah Diajak Ke rumahnya Diajak Ke rumahnya Tanya Sama Istrinya Ada Makanan Ada Tapi Buat Anak Kita Isi Saya Ini Sekarang Dayo Dayo An Awak Awakan Poso Ini Gaya Anak Demi Anak Karena Ini Istrinya Sahabat Rasulullah Tahu Dia Keadaan Ini Tamunya Rasulullah Yang Harus Dihormati Nurut Apa Kata Suaminya Gini Aja Nanti Kalau Tamu Ini Sudah Datang Anak Tidurkan Tidurkan Biar Tidurkan Minta Makan Tidurkan Anak Makanan Ini Disediakan Untuk Tamu Ketika Nanti Kamu Menyediakan Kalau Zaman Dulu Lampunya Pakai Seperti Oblik Sekarang Nyetek Ibarat Kalau Misalkan Sekarang Patah Lampu Ceklek Akan Akan Mati Lampu Lah Sama Istrinya Ini Dimatikan Lampunya Pura-pura Nyervis Karena Lampu Oblik Pura-pura Ngidupkan Lagi Itu Makan Sudah Disediakan Di depannya Tamu Dijak Dijak Makan Si Tuhan Pura-pura Ngunya Tuhan Pura-pura Ngunya Si Tamu Makan Beneran Sampai Habis Habis Sudah Dibawa Masuk Nampannya Atau Piringnya Ini Dibawa Masuk Disimpan Pagi Bertemu Dengan Rasulullah Ini Sahabat Yang Menjamu Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Rasul Mengatakan Ini Karena Langsung Diberitahu Oleh Allah Sebelum Orang Ini Cerita Tidak Berkeluh Kesah Kepada Nabi Rasul Langsung Mengatakan Lagad Ajib Allahu Azza Wajal Min Sani'ikum Min Sani'ikum Allailah Iladzifikum Allah Kagum Dengan Apa Yang Kalian Lakukan Kepada Tamu Tadi Malam Allah Kagum Dengan Apa Yang Kamu Lakukan Kepada Tamu Tadi Tadi Malam Sehingga Turun Ayat Al-Quran Wayı'athiruna Ala Anfusihim Walauka Nabihim Khososo Bisa Kita Bayangkannya Anaknya Lapar Dia Lapar Istrinya Lapar Untuk Memberikan Tamu Makanan Mengutamakan Tamu Sehingga Dibuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Rasulullah Juga Mengatakan Siapapun Orang Yang Menginginkan Sesuatu Tapi Dihalangi Keinginannya Dan Dia Lebih Mengutamakan Orang Lain Daripada Dirinya Sendiri Maka Ia Akan Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sahal Bin Abdullah Tustari Pernah Menceritakan Bahwa Nabi Musa Mengatakan Kepada Allah Ya Rab Arini Ba'da Darajati Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Umat Ya Allah Tunjukkan Padaku Sebagian Kedudukan Nabi Muhammad Dan Umatnya Karena Sering Disebutkan Nama Nabi Muhammad Nama Nabi Muhammad Nabi Musa Ini penasaran Bagaimana Kedudukan Nabi Muhammad Dan Umatnya Yang Nabi Muhammad Paling Afdolnya Nabi Umatnya Paling Afdolnya Umat Katanya Allah Ya Musa Inna Kalantuti Qadhali Kamu Tidak Akan Mampu Melihat Keutama Sebagian Keutamaannya Muhammad Dan Umatnya Namun Aku akan Tunjukkan Kepadamu Satu Daripada Kedudukannya Yang besar Satu Aja Yang mana Dengannya Aku Aku Muliakan Aku Utamakan Dari Kamu Dan Dari Semua Makhlukku Jadi Aku Utamakan Muhammad Dari Kamu Dan Dari Semua Makhlukku Kata Allah Subhanallah Maka Allah Buka Kerajaan Langit Untuk Nabi Musa Dilihat Satu Kedudukan Yang Dengan Cahayanya Dan Kedekatannya Kepada Allah Kedudukannya Nabi Muhammad Dan Kedekatannya Kepada Allah Dari Cahaya Tersebut Nabi Musa Hampir Mati Ini Saat Hidupnya Nabi Musa Hampir Mati Karena Cahaya Dan Kedekatannya Nabi Muhammad Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Musa Mengatakan Dengan Apa Engkau Sampaikan Kedudukan Kemuliaan Ini Kepada Nabi Muhammad Apa Yang Menyebabkan Nabi Muhammad Ini Sampai Derajat Ini Katanya Allah Aku Berikan Kekhususiaan Karena Akhlaknya Yang ada Di antara mereka Akhlak Yang ada Di antara mereka Apa itu Al-Ithar Lebih Mengutamakan Orang lain Allah Mengatakan Ya Musa Wahai Nabi Musa Tidaklah Seorang Pun Datang Kepadaku Di antara Mereka Yaitu Mat Nabi Muhammad Telah Melakukan Hal Tersebut Sekali Aja Dalam Hidupnya Sekali Aja Dalam Hidupnya Berbuat Ithar Kecuali Aku Malu Untuk Menghisap Kalau kita Ithar Sekali Aja Allah Tidak Akan Menghisap Kita Kenapa Allah Malu Allah Malu Untuk Menghisap Dan Wabay Wabawatu Minjannati Aku Persiapkan Dari Surgaku Minha Suyasha Dengan Kehendaknya Dia Jadi Jalo Opo Jau Surgo Sing Di Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Apa Ithar Ini Dari Umatnya Nabi Muhammad Kalau Kita Tanya Kita Ini Termasuk Umatnya Nabi Muhammad Apa Enggak Jangan Jangan Kita Apa Dari Versinya Nabi Muhammad Ke Kita Kita Ini Dari Versi Kita Kita Ini Mengaku Umatnya Nabi Muhammad Enggak Kalau Versinya Nabi Muhammad Itu Man Ata'ani Dakhulal Jannah Man Ata'ani Dakhulal Jannah Man Aswani Fakat Abah Tapi Kalau Dari Versi Kita Kita Ini Ngaku Umatnya Nabi Muhammad Kalau Kita Ngaku Umatnya Nabi Muhammad Maka Ithar Kita Itu Mana Yang Bisa Membuat Kita Masuk Surganya Allah Dan Tidak Dihisaf Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Cerita Yang Lain Yang Juga Dikatakan Bahwa Itu Adalah Sabab Nuzul Ayat Itu Pernah Sayyidina Umar Meriwayatkan Ada Salah Satu Sahabat Rasulullah Diberi Hadiah Kepala Kambing Diberi Kepala Kambing Maka Orang Yang Dikasih Tadi Mengatakan Saudaraku Fulan Itu Lebih Butuh Daripada Aku Kasihkan Dia Dikasih Kepala Kambing Dilempar Kepada Orang Lain Itu Berlanjut Dipindah Ke Orang Lain Orang Itu Mengatakan Saudaraku Ini Butuh Kasihkan Dia Lebih Butuh Daripada Aku Masalah Bisa Nunda Dari Ini Pindah Lagi Sampi Tadat Tudawilah Husab At Abiyat Diputer Tujuh Seng Due Seng Due Pertama Puter Tujuh Rumah Sampai Muter Tujuh Rumah Ini Yang Punya Kita Dikasih Kepala Kambing Kira 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 Korban Dilepas Korban Harusnya Kan Lebih Mengutamakan Orang Orang Miskin Orang Orang Fakir Yang Tidak Pernah Makan Enak Itu Lebih Diutamakan Harusnya Milyarder Nolak Nolak Terima Zakat Terkadang Dia Sudah Tidak Berhak Tapi Karena Sudah Terbiasa Terima Dikasih Harusnya Kalau Dia Berhak Dia Tidak Berhak Lagi Ngomong Maaf Saya Sudah Mampu Saya Tidak Berhak Untuk Terima Zakat Tetap Diterima Ini Keadaan Butuh Dia Butuh Tidak Punya Dia Tidak Punya Dikasih Lebih Mengutamakan Orang Orang Lain Ada Ketika Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib Sepupunya Keponakannya Saidina Ali Sepupunya Saidina Hassan Saidina Saidina Husin Seperti cerita Yang kemarin Kita sebutkan Pernah Keluar Untuk Mencari Barang Hilangnya Sampai Beliau Singgah Di Satu Tempat Yang disitu Ada Budha Kecil Yang Hitam Budha Kecil Hitam Kerja Disana Budha Itu Kerja Disana Ya Kemudian Dikasih Kebutuhannya Makanannya Ketika Dikasih Makanannya Ada Kambing Masuk Di Pagarnya Mendekat Kepada Anak tersebut Ketika Mendekat Dikasihi Makanan Kalau gurus Itu Potongan Roti Dikasih 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 Tadi 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 Yang Aku Dapatkan Untuk Sehari Itu Yang Aku Dapatkan Jadi Roti Itu Semua Dikasihkan Kepada Anjing Dikasihkan Dikasihkan Kepada Anjing Bagaimana Orang-orang Fakir Muskin Yang Butuh Makan Mereka Lebih Mulia Daripada Anjing Secara Zohir Kalau Kita Harus Menilai Anjing Lebih Mulia Daripada Kita Tapi Kalau Menilai Orang Lain Orang Itu Lebih Mulia Daripada Anjing Yang Lebih Mulia Daripada Anjing Mereka Justru Lebih Membutuhkan Ini Dikasih Makan Sekali Dua Kali Tiga Kali Jatahnya Dia Dikasihkan Kepada Anjing Tanya Kenapa Kamu Lebih Mengutamakan Anjing Daripada Dirimu Katanya Dia Ini Bukan Tempatnya Anjing Ini Bukan Tempatnya Anjing Dia Datang Kesini Anjing Ini Datang Sini Dari Jarak Yang Jauh Kenapa Karena Dia Laper Nyari Makanan Aku Tidak Senang Kalau Dia Kelaparan Sehingga Aku Berikan Apa Yang Aku Lakukan Terus Kamu Makan Apa Ya Katanya Sabar Aku Hari Ini Anggepen Tidak Dapat Rezki Gitu Selesai Akhirnya Ketika Abdullah Mija'far Mendengarkan Itu Ngomong Abdullah Mija'far Ini Orang Ini Anak Anak Kecil Budha Hitam Budha Anak Kecil Hitam Ibarat Sifat Terendah Katanya Abdullah Mija'far Ini Lebih Dermawan Daripada Aku Itu Haid Haid Itu Sebetulnya Bukan Pager Yang Dimaksud Tapi Halaman Kebun Itu Dibeli Semua Plus Budha Itu Dibeli Dimerdekakan Kebunnya Dikasihkan Budha Itu Perbuatan Itu Dikatakan Masih Ini Lebih Dermawan Daripada Aku Padahal Yang Dikeluarkan Tiga Roti Yang Abdullah Mija'far Keluarkan Kebun Dan Membeli Anak Itu Kemudian Dimerdekakan Sudah Membeli Itu Uang Kemudian Dia Dimerdekakan Kebun Dikasihkan Budha Tersebut Itu Masih Dikatakan Lebih Dermawan Anak Itu Kenapa Ini Tidak Punya Apa-apa Yang Dia Punya Hanya Tiga Roti Dikasihkan Semuanya Imam Abdullah Bin Ja'far Punya Banyak Yang Diberikan Hanya Yang Sebagian Yang Dimiliki Karena Itu Penting Sakho Ini Penting Bahkan Terakhir Imam Ali Karamullah Wajha Itu Diriwayatkan Ketika Rasulullah Hijrah Beliau Yang Tidur Di Kasurnya Rasulullah Beliau Tidur Yang Di Kasurnya Rasulullah Maka Allah Memberikan Wahyu Kepada Malaikat Jibli Dan Mikail Katanya Allah Ini Akhaytu Bainakuma Sesungguhnya Aku Mempersaudarakan Antara kamu Wahyu Jibli Dan Mikail Aku Jadikan Salah Satu Di Antara Kalian Ada Yang Umurnya Lebih Panjang Ditanya Allah Kalau Gitu Siapa Yang Ingin Mengutamakan Saudaranya Daripada Yang Lain Siapa Yang Mau Lebih Panjang Yang Mau Memberikan Umurnya Lebih Panjang Kepada Saudaranya Malaikat Jibli Ingin Lebih Panjang Daripada Malaikat Mikail Malaikat Mikail Ingin Lebih Panjang Daripada Malaikat Jibril Sama-sama Ingin Lebih Panjang Umurnya Katanya Allah Kepada Malaikat Jibril Malaikat Mikail Bukankah Kalian Berdubaya Ini Seperti Ali Bin Abi Talib Aku Persaudarakan Dia Dengan Nabiku Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Tidur Di kasurnya Rasulullah Di kasurnya Nabi Muhammad Mengorbankan Jiwanya Mengorbankan Hidupnya Kan tidur Di kasurnya Nabi Bukan biasa Siap Mati Kenapa Rasulullah Malam itu Akan Dibunuh Dan Sudah Diberitahu Bahkan Bahwa Nabi Muhammad Disuruh Tidur Di situ Karena Mereka Membunuh Di malam Itu Kan Khawatir Akhirnya Sudah Tahu Rasulullah Dibilangi Oleh Rasulullah Kalau Dia Akan Dibunuh Dia Siap Tidur Di tempat Itu Lebih Mengutamakan Kehidupan Rasulullah Daripada Kehidupannya Dia Sendiri Maka Allah Memerintahkan Malaikat Jibril Dan Malaikat Mikail Untuk Turun Ke Bumi Allah Subhanahu Wata'ala Apa Fungsinya Kerjanya Fahfadahu Min Aduweh Untuk Menjaga Sedina Ali Daripada Musnah Allah Sehingga Di malam Itu Tidak Sampai Dibunuh Ketika Masuk Orang Orang Kafir Mau Membunuh Dihalangi Dengan Apa Dengan Dikasih Pemikiran Untuk Membuka Selimutnya Dulu Masuk Katimata Selimut Ini Katimata Ini Kenapa Kok Dia Sampai Mau Membuka Selimutnya Dulu Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Bukan Rasulullah Sehingga Mereka Menghalangi Niatnya Untuk Membunuh Dijaga Malaikat Jibril Di Kepalanya Malaikat Mika'il Di Kakinya Malaikat Jibril Mengatakan Bakhin Bakhin Man Misluk Yabna Abi Talib Yubahillahu Bikal Mala'ika Alangkah Beruntung Yang Kauhi Ali Bin Abi Talib Tidak Ada Siapa Orang Yang Bisa Sepertimu Yang Dibanggakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Hadapan Para Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Turun Ayat Al-Quran Dan Ada Di Antara Manusia Yang Dia Menjual Menjual Nyawanya Untuk Mendapatkan Dida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Lebih Berkasih Sayang Kepada Hamba Hambahnya Nah Karena itu Ini cerita Daripada Awliya Cerita Daripada Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mereka Berbuat Ithar Yang Mendapatkan Keistimewaan Yang Sangat Besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Antaranya Dipuji Oleh Allah Kemudian Diberikan Apa Apa Penghormatan Dihadapan Malaikat Dibanggakan Oleh Allah Kemudian Juga Disiapkan Surga Untuknya Milih Surga Yang Mana Diberbolehkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keistimewaan Sangat Luar Biasa Yang Lebih Lagi Tidak Dihisap Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Kita Tahu Man Huseb Uzzib Siapa Yang Dihisap Dia Sudah Otomatis Mendapatkan Azab Dan itu Harus Kita Lebih Mengutamakan Orang lain Daripada Diri kita Lebih Mengutamakan Orang lain Daripada Diri kita Jangankan Ithar Kita Kalau Ithar Sering-sering Tidak Mungkin Berat Kita punya Satu juta Kita butuhnya Lima ratus Lima ratus Kita keluarkan Itu sudah Alhamdulillah Kalau Untuk Ithar Terus-terusan Tidak Mungkin Sesekali Aja kita Ithar Tidak Apa-apa Untuk Mendapatkan Fadilah Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Alhamdulillah 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 Adada maklumatik Wamidada kalimatik Kullama zakaraka wadzakar zaakirun Wafalan zikrika wadzikri lhofilun Alpana wafana bima alamtana Rabbi alimna aladzi yanfawuna Rabbi fakirna wa fakir ahlana Waqarabatin lana fi dhinina Ma'lil kutirun sawadzakar Rabbi wafikna wafikum lima Tartadi kawlan wa fi'lan karama Wa akhilatki ya ulama Naghabila khairanufa kulla shah Rabbana wa salihlana kulla shu'un Waqarabiradha minkal uyun Waqbiyanna rabbana kulla dyyun Qabla anta tiya narusul manun Waqfir wassir anta akram man satar Wa salatullahi ta'ashal muswafa Man ila alhaq dha'ana walwafa Bikitabin fi'l nasi shifa Wa ala al-alil kiram shurafa Wa ala sahbil ma' sahbihi al-burar Allahumma ahdina bihudaq Wa ja'alna mimin yusharun fi ridhaq Wa liansi wa gulata ja'alna mimin khalaf Amraqa wa asaq Wa hasbunallah wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata Illa billahi al-alil azim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Miftahi wabir rahmatillah Adadama fi'ilmillah Salatan wa salaman da'imain Nibida ammikillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika Farahi wa sururi Jami'a umuri Allahumma ya'alim bi'alati Wa mutali'ala sarairi wa niyati Bi jami'a hajati Wa fir zunubi wa sahi'ati Wa tajawaz an khati'ati Wa zallati Untuk kapal jami'a hasanati Wa samihni fi'imamadha wa mayati Untukni fi'idi wa nisadati Wa slukbisa bila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi'atak Ragibun fi'ridha Musaslimun liqadha Fatukni min awliya'ik Wa slukbisa bila hudak Wa alhikni bi'asfi'ak Allahumma silni biman yusiluni ilik Wa jema'ni biman yicma'uni alik Fahaslimun al-amali Sohli'ah ati'imah yuji Bila fil-faladik Sohli'ah ati'imah yuji